... ... ... ... ... ... ... Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi mengungkapkan infrastruktur transportasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam upaya menggerakkan perekonomian Menurut Budi, infrastruktur transportasi tidak akan memberikan manfaat yang optimal jika SDM transportasi tidak dikelola secara profesional Teman-teman yang berserta ada yang berserta mengalami apa yang dilakukan pembahasan hari ini karena saya yakin banyak sekali hal yang bisa kita kembangkan untuk menjaga percinta. Air kata kenyataan seminar, takso dengan tema harmoni perkembangan SDM transportasi menuju kalendam 2020 saya nyatakan resmi di buka Sementara itu menurut Direktur Pusat Inovasi Psikologi Universitas Pajajaran UNPAD Ike Marieta dengan perkembangan teknologi transformasi digital saat ini dan juga persaingan global dibutuhkan SDM yang unggul di bidang transportasi di mana toksomeni seminar ini dimaksudkan untuk menjaga-menjaga penampilan untuk memperoleh input dan memberikan rekomendasi terhadap pengembangan SDM isusnya SDM transportasi di mana juga acara ini meniliki tujuan yang untuk membahas peran utang terkait dengan sumber daya manusia yang unggul untuk menhukum visi Indonesia ke depan yaitu talenta umum 2014 tentu kami berharap berharap SDM ini dapat menjadi padah untuk menggahami ide-ide kemudian menjalankan kerjasama juga dengan dengan Kementerian Perhubungan bagaimanapun Lumpas sebagai perguruan di Badan Hukum saya tidak perlu memperluas networknya memperluas kerjasamanya dengan instansi dan institusi Ike menambahkan seminar dan talk show ini merupakan salah satu upaya penting untuk membahas serta memberi masukan bagi pembangunan SDM di bidang transportasi dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 mendatang Diki Guntara Bandung TV di bidang dengan dan